Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Yonobudoyo Dan dalam video kali ini, kita akan bersama-sama membahas mengenai etika politik berdasarkan Pancasila Oke, baik sebelum kita lanjut ke materi berikutnya Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like and share ya Seperti biasanya, untuk pertama kali, saya akan menyampaikan tentang info material yang kita akan bahas pada pagi hari ini Yang pertama, kita akan belajar mengenai pengertian tentang apa itu nilai, apa itu moral, dan apa itu norma Kemudian yang kedua adalah pengertian mengenai apa itu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Kemudian yang ketiga, kita akan belajar tentang apa itu etika politik Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai bagaimana nilai-nilai Pancasila sebagai sumber etika politik Baik, seperti biasanya sebelum kita fokus pada materi di video kali ini Saya akan mengutip salah satu kata mutiara dari orang atau tokoh yang terkenal Yaitu Buya Hamka Beliau menyampaikan, kalau hidup, hanya sekedar hidup Kera di rimba juga hidup Kalau kerja, hanya sekedar kerja Kerbau di sawah juga bekerja Jadi apa? Maknai hidup kita dengan manfaatnya Ilmu itu bukan yang hanya dihafal, tapi yang dimanfaatkan Baik, untuk materi pertama, kita akan belajar mengenai values atau nilai Nah, apa itu nilai? Nilai adalah sesuatu yang berharga, berguna, indah, dan memperkaya batin Serta menyadarkan manusia akan harkat dan martabatnya Nah, sumber nilai ini biasanya berasal dari budi atau budi bekerti Yang berfungsi mendorong dan mengarahkan sikap dan berlaku manusia kepada hal yang tepat, hal yang dianggap baik Nah, nilai sebagai sistem Nilai adalah satu sistem yang merupakan salah satu wujud kebudayaan Budaya ini adalah produk daripada komunitas Atau berkumpulan dari satu komunitas, dari beberapa manusia ya tentunya Nah, tentu disamping sebagai sistem sosial, karya dari suatu kelompok tertentu Jadi, memang nilai ini adalah satu produknya yang disepakati biasanya Atau dianggap memang hal itu elok, wajar, yang harus dijaga Sesuatu yang harus penting begitu dalam satu komunitas tertentu Baik, kita next Kemudian tentang apa itu norma? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Norma itu adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat Nah, setelah ada nilai memang harus ada satu peraturan atau satu norma yang disepakati bersama ya Nah, norma itu merupakan kaedah atau aturan yang berlaku bagi manusia Yang berisi biasanya perintah, kemudian larangan, dan sekaligus ada sanksi Ya, berlaku untuk manusia dalam satu kelompok tertentu Nah, kemudian banyak sekali jenis-jenis norma ya Baik, norma itu yang pertama ada norma agama Kemudian nanti juga kita akan belajar tentang sumbernya ya Kemudian yang kedua ada norma kesusilaan Jadi, kalau kita melihat norma agama ini adalah norma tentu yang dihakimi ya Sebagai sesuatu yang berasal dari Tuhan Sedangkan kesusilaan ini itu berasal dari hati nurani Dan ada norma kesopanan ya Biasanya dari kebiasaan atau adat istiadat ya Kemudian ada norma hukum Tentu norma hukum ini adalah norma yang diberlakukan atau dibuat dulu ya Dibuat lebih dulu dari lembaga yang berwenang Nah ini, jadi norma agama memang sumbernya adalah dari Tuhan Tuhan yang Maha Esa Tentu kita sebagai makhluk yang bertuhan di Indonesia ya Yang diakui dalam agama secara resmi dan kepercayaan lainnya Kita tahu ada beberapa keyakinan di Indonesia ini Yang disitu ada kitab suci masing-masing ya dari keyakinannya Yang kedua kesusilaan Dari hati nurani Nah ketika kita berbohong, ketika kita melakukan sesuatu yang curang Pasti hati kita tidak enak, merasa tidak enak ya Itu adalah norma kesusilaan dari hati nurani kita Merasa menyesal gitu ya, yang mendalam Kemudian ada yang ketiga, norma kesopanan Nah biasanya ini adalah adat istiadat dalam satu masyarakat Maka walaupun dalam satu Indonesia saja Norma kesopanan itu antar daerah berbeda-beda Baik itu dari segi pakaian, perkataan, dan lain sebagainya Nah terakhir ada norma hukum Ini norma yang paling tegas sanksinya di Indonesia Karena apa? Karena Indonesia sebagai negara hukum ya Kemudian ini berasal dari apa? Dari lembaga yang berwenang Yaitu lembaga negara, misalkan legislatif Disitu kan memiliki hak legislasi ya Membuat undang-undang begitu Baik, untuk yang selanjutnya Kita akan belajar tentang apa itu moral Nah, moral secara etimologi ya Berasal dari mosmores Yaitu lebih kepada kesusilaan, tabiat, kelakuan Begitu Kemudian yang kedua adalah ketika kita melihat Mendasar moral merupakan ajaran Tentang baik dan buruk Yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia Nah, secara rasional Orang yang bermoral adalah Seorang pribadi yang taat kepada aturan-aturan Kaedah dan norma yang berlaku dalam masyarakat Dan jika sebaliknya tidak taat Sesuai dengan aturan Maka dianggap tidak bermoral Maka bentuknya seperti apa moral itu? Yaitu bisa diekspresikan Dengan kesetiaan, kepatuhan, ketaatan terhadap Nilai atau norma yang berlaku dalam satu masyarakat tertentu Begitu Kemudian yang selanjutnya Kita akan belajar tentang Membedakan ya Apa itu nilai Apa itu norma Dan moral Yang sudah kita pelajari tadi Baik Nilai itu sesuatu yang bersifat abstrak Sedangkan norma itu lebih kepada operasional Berupa aturan, peraturan, dan lain sebagainya Nah, kemudian Untuk moral Ini adalah tingkah laku manusia Jadi implementasinya Bisa dikategorikan baik Atau buruk Sesuai tadi ya Kalau taat kepada norma Maka orang itu disebut orang bermoral Kalau tidak taat Atau melanggar terhadap norma yang sudah disepakati Maka orang tersebut dianggap tidak bermoral Begitu Di Indonesia banyak sekali ya Tentang norma-norma yang berlaku Baik Kemudian yang selanjutnya Kita akan belajar Apa itu nilai dasar Apa itu nilai instrumental Dan apa itu nilai praksis Nah, pembeda Yang pertama kita tahu bahwa Nilai dasar itu adalah nilai yang mendasar Nilai yang relatif tetap Dan tidak berubah Nah, biasanya contohnya Ketika kita Korelasikan dengan Indonesia Kita hubungkan dengan negara kita Contohnya nilai dasar ini adalah Pembukaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Karena apa? Di dalamnya ada nilai dasar Atau lima sila Di dalamnya Di alinnya yang keempat ya Lima sila yang merupakan dasar nilai ideal di Indonesia Sedangkan nilai instrumental Adalah nilai yang merupakan penjabaran Dari nilai-nilai dasar tersebut Yang bersifat lebih khusus Ketika ada pembukaan UUD 45 Maka nilai instrumentalnya adalah Pasal-pasalnya Dalam undang-undang dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan beberapa undang-undang atau peraturan Yang dibawah UUD 45 Itu adalah nilai-nilai instrumental Sedangkan nilai praksis Adalah nilai yang Merupakan implementasi Atau realisasi dan aplikasi Nilai-nilai dasar Atau instrumental Dalam kehidupan sehari-hari Contohnya apa? Perlaku yang mencerminkan pada Ketaatan terhadap peraturan tertentu Atau norma tertentu Misalkan kita Ambil norma hukum ya Ketika di jalan Ada yang namanya Peraturan lalu lintas Maka kita Memakai helm Saat berkendara itu Bagian dari Nilai praksis Begitu Baik Kita masuk ke bagian yang ketiga Tentang apa itu Etika politik Kita tahu Pertama Kita harus tahu dulu Tentang apa itu Etika Etika itu Mempertanyakan Tanggung jawab Dan kewajiban manusia Maka apa? Etika sangat berkaitan Dengan Norma moral ya Tentang ketaatan dia Terhadap peraturan Dan lain sebagainya Nah Norma yang mengukur Betul salahnya Tindakan manusia Sebagai manusia Sebagai manusia ya Tentu yang manusiawi Yang dimaksud Kemudian Ketika kita langsung Tarik garis Benang merahnya Tentang etika politik Dengan demikian Etika politik itu Mempertanyakan Tanggung jawab Dan kewajiban manusia Sebagai Manusia tentunya Bukan hanya Sebagai warga negara Terhadap negaranya Ya Tetapi juga Hukum yang berlaku Dan lain sebagainya Jadi perlilaku manusia Ya Diukur ya Dilihat dari kacamata Tentang etika Begitu Nah maka Ketika kita Lihat fungsinya Etika politik itu Dalam masyarakat Terbatas pada Penyediaan Alat-alat teoritis Yang mengukur Baik dan buruk ya Terutama Untuk mempertanyakan Dan menjelaskan Legitimasi politik Secara bertanggung Bertanggung jawab ya Nah Maka Etika politik itu Tidak langsung Mencampuri Politis Praktis ya Tetapi apa Tetapi apa Tugas etika politik itu Membantu agar Ada pembatasan Masalah-masalah Ideologis Dapat dijalankan Secara objektif Artinya Melihat bahwa Seorang yang menjalankan Satu aktivitas politik itu Sudah beretika Tidak Nah maka Harus didasarkan pada Peraturan-peraturan Yang sudah Disepakati bersama Maka ketika kita melihat Ada politikus Ada seorang Yang menjadi Bejabat karena Dipilih oleh rakyat Dia akan mematuhi Aturan-aturan Sebagai Jabatannya ya Misalkan Dikursi eksekutif Dia juga akan Mematuhi etika Di eksekutif Legislatif Di legislatif Yudikatif Di yudikatif Seperti itu Dan pemerintah Daerah yang lainnya Nah Kemudian yang terakhir Adalah bagaimana Sebenarnya Pancasila ini Menjadi sumber Etika politik Tentu kita tahu Bahwa Pancasila ini Ada nilai Ketuhanan Ada nilai Kemanusiaan Ada nilai Persatuan Kerakyatan Dan Keadilan Ya Oke Tipu-tipu sedikit ya Kemudian Kalau kita melihat Tentang nilai ketuhanan Atau teokrasi Kita tahu Beberapa yang menepati Jabatan politik Biasanya diberikan Sumpah Tentang Jabatannya Ya ketika Misalkan Islam Di bawah Al-Quran ya Kemudian Kristen Dengan Injilnya Dan lain sebagainya Sesuai dengan Keyakinan masing-masing Nah tentu Orang yang berketuhanan Pasti Dia memiliki rasa Kemanusiaan Kemudian Persatuan ya Walaupun kita berbeda-beda Tetapi tetap Satu Begitu Kemudian Yang keempat adalah Kerakyatan Dan yang kelima adalah Keadilan Tentu ini menjadi Tujuan ya Bukan hanya di Indonesia Tapi mungkin Hampir seluruh Negara di dunia Mengingat adanya Keadilan Di berbagai bidang Nah Kalau kita melihat Pancasila Secara hakikatnya Terlebih dahulu Ada Nilai-nilai dasar ya Yang terdahulu Sebelum muncul Istilah Pancasila Yang pertama adalah Adanya Larangan Adalah Larangan Lima M M pertama adalah Mateni Tidak boleh membunuh M yang kedua Maling Tidak boleh mencuri Artinya di M kedua ini Harusnya tidak ada Koruptor Atau orang yang korupsi Yang ketiga adalah Maten Atau berzina Tidak boleh ada Maka seharusnya Prostitusi juga Tidak ada semuanya Ya Bahwa itu legal Mupun tidak legal Tetap tidak boleh Itu adalah Larangan Atau Pantangan Yang harus Benar-benar Dipegang oleh Seorang pemimpin Kemudian Yang Keempat adalah Tidak boleh Mabuk Atau minum Minuman keras Atau menghisap Candu Ini banyak sekali Penyebabnya Tentu tidak boleh Ini juga dilakukan Maka juga Penjualan miras Baik legal Maupun tidak legal Itu harusnya Sudah Disampaikan Bahwa itu Melanggar Pancasila Ya Alibinya Entah itu legal Tetap itu tidak boleh Yang kelima Adalah Main atau Berjudi Ini juga Tidak boleh Baik Ini adalah Sumber-sumber Ketika Seorang politikus Seorang pejabat Dia memegang Teguh nilai-nilai Pancasila Maka harusnya Tidak Melanggar Dari lima Pantangan ini Atau Dia menerapkan Beberapa Nilai-nilai Yang Pertama Ketuhanan Kemanusiaan Persatuan Kerakyatan Dan Keadilan Baik Ya Itu Penjelasan Untuk video Kali ini Baik Terima kasih Dan Semoga kita Bisa menjalankan Etika-etika kita Dalam kehidupan Sehari-hari Sesuai dengan Nilai-nilai Pancasila Dan kita juga Dianggap sebagai Seorang yang Bermoral Jangan lupa Sekali lagi Untuk Subscribe Like Dan share video ini Supaya Kami Bersemangat Untuk membuat Konten-konten Yang bermanfaat Berikutnya Terima kasih Bye